Kapasitas saya di sini sebagai perna jadi barang pengurus, dan saya sebagai pengarai MIPA, dan saya selalu menyuarakan nasib anak negeri Papua yang beristudah di Sulawesi Utara. Nama saya Permunas Wolom, saya asal dari Tangma, Kabupaten Jahokimo, Provinsi Papua. Orang tua saya adalah orang tua yang dia mata buta, mata tidak bisa melihat sebelah, telinganya tidak bisa mendengar, sehingga dia hanya mendidik saya melalui kode. Yang orang boleh katakan dia itu bicu. Dan saya masuk tahun 1995 SD JPPG Itangma, dan pada saat saya sekolah SD sampai kelas 3, mama saya meninggal. Setelah mama saya meninggal, saya jadi bingung bagaimana caranya saya, dan menyusunnya bapak saya meninggal. Setelah meninggal, saya sudah kehilangan ayah dan ibu, sebagai anak yang jatuh MIPA itu sangat sulit untuk menghidup sendiri tanpa seorang ayah dan ibu. Itu sangat berat bagi saya. Tetapi saya optimis bahwa apapun alasan, saya tetap akan kuliah sesuai rencana saya. Itu sehingga saya memperjuangkan belajar kelas. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan buka jalan, akhirnya saya kena beasiswa. Sementara saya kena beasiswa, tahun 2009 kami organisasi persatuan mahasiswa, perhimpunan pelajar mahasiswa Yahukimo, kami mengawalkan musya warah umum. Baru saya dapat, saya terpilih menjadi ketua. Sehingga hubungan relasi antara saya, teman-teman, dengan pemerintah itu sangat terbuka. Akhirnya itu salah satu peluang yang Tuhan kasih untuk saya bisa mendapatkan biaya studi, lalu saya bisa sekolah. Dan saat itu, sementara saya sekolah, saya jadi ketua, dan saya sementara saat sekolah, saya dapat rumah dari bapak angkat saya. Dia adalah seorang dosen, dan di UNIMA itu ada perumahan-perumahan dosen yang sudah disiapkan. Dan beliau punya rumah itu, berikan silakan kunci kepada saya, saya jaga di situ untuk selama saya kuliah di UNIMA. Terima kasih telah menonton!